Menjelang pilih pres ini semakin menaruk, ditahuin politik saling dukung Capres dan juga Capres sejumlah tokoh dan juga petinggi negeri ini mulai tampak. Ya, yang menjadi pertanyaan yang menarik nih, lalu kemana sebetulnya arah dukungan Presiden Jokowi? Langsung saja kita hadirkan diskusi bersama Sekolastika Silvia. Makin panas dinamika politik makin menarik untuk dikuli. Kemanakah arah dukungan Presiden Jokowi akan berlabuh? Bukan tanpa alasan, karena dalam pekan ini saja sudah ada sejumlah sinyal yang makin menguatkan dukungan Presiden Jokowi ke salah satu bakal calon presiden. Kita diskusi. Nah, kalau bukan tahun politik, foto yang satu ini kesannya biasa aja. Foto pertemuan antara Presiden dengan dua menteri kabinetnya. Tapi di tengah panasnya dinamika pencapresan saat ini, ya gak bisa disalahkan kalau foto yang satu ini bisa menimbulkan persepsi yang lebih luas. Dan ini bukan pertama kalinya sebenarnya. Kedekatan antara Presiden Jokowi, Prabowo Subianto, dan Erick Thohir. Ketiganya juga terlihat sama-sama menyaksikan pertandingan antara Timnas Indonesia melawan Timnas Argentina bulan lalu. Nah, pertanyaannya. Inikah restu Presiden Jokowi bagi Prabowo dan Erick Thohir? Saya kira ini bagian upaya dari Jokowi untuk cawe-cawe. Mengingat Jokowi ini Presiden yang bukan pimpinan partai politik. Sehingga Jokowi harus menggunakan kekuatan personalnya agar memiliki pengaruh dalam pilpres ke depan. Kita tahu bahwa capres pasangan calon Presiden dan cawe-cawe yang di-endorse oleh Jokowi akan menaikkan secara elektabilitas. Ada sekitar 15 persen berdasarkan survei yang pemilih atau pendukung Pak Jokowi di pemilu 2019 kemarin akan mengikuti dukungan Presiden Jokowi di 2024. Karena itu, ini tidak bisa dibantah sebagai bentuk endorsement dari Presiden Jokowi kepada Prabowo Subianto maupun Erick Thohir yang juga notabenya Menteri dalam Kabinet yang juga potensial maju sebagai calon wakil Presiden mendatang. Yang juga gak kalah mengundang perhatian, Senin kemarin Presiden Jokowi melantik Budi Aris Tiadi sebagai Menkom Info menggantikan Joni G. Plate. Pelantikan Menteri jelas adalah hak prerogatif Presiden. Tapi benar gak sih ada agenda yang lebih besar dibalik pelantikan loyalis Jokowi ini. Budi Aris adalah Ketua Umum Relawan Projo dan sudah mendukung Jokowi sejak tahun 2014. Pada bulan Juni lalu, Budi sempat menerima kunjungan Relawan Prabowo 08. Inikah indikasi terbelahnya suara Projo saat ini? Dan apabila memang terbagi, apakah mewakili terbelahnya dukungan Presiden Jokowi? Salah satu cara kita melihat dukungan Presiden Jokowi adalah dengan melihat Relawan Presiden Jokowi yang selama ini loyal pada Presiden Jokowi. Kalau kemudian Budi Aris, Relawan Jokowi yang dianggap jadi reformasi dan kokah, tentu saja ini sebagai bentuk memberi ruang politik kepada loyalis Jokowi. Dan bisa jadi terkait erat dengan kontak Pilpres ke depan, di mana Budi Aris condong mendukung Prabowo Subianto. Kalau tadi soal Jokowi-nya, ada juga pertemuan politisi PDIP Budiman Sujadmiko dengan kandidat calon Presiden Pakai Gerindra Prabowo Subianto. Setelah saling berdiskusi, Budiman bahkan melempar dukungan kepada Prabowo. Bahwa bangsa ini butuh persatuan kaum nasionalis. Butuh saling mendukung. Butuh kebersamaan karena Indonesia 2024 ke sana, Indonesia harus dijaga bareng. Saya mengapresiasi dan merasa bahwa Pak Prabowo itu mewakili satu cara pandang atau pemimpinan politik yang cocok dengan saya dalam pengertian. Satu bangsa yang ingin bangkit di tengah turbulensi karena krisis. Saya sangat menghargai, saya sangat menghormati, saya terharu kedatangan Mas Budiman. Dan begitu kita bicara, ternyata banyak pemikiran kita yang sama. Ya, bahwa di tengah keadaan global seperti ini, tantangan-tantangan yang kita hadapi tidak ringan. Kalau endorsement Jokowi diklaim bisa meningkatkan elektabilitas para bakal calon presiden ini, kira-kira apa yang bisa menjegal atau membuat publik menarik simpatinya dari para bakal calon presiden ini? Pasti ya, pasti akan muncul lagi lawanan politik Prabowo akan menggoreng-goreng isu HAM untuk bisa menyerang Pak Prabowo. Saya meyakini itu akan ada dan hadir ya dalam narasi politik di Pilpres nanti. Karena itu menjadi celah ya, apa namanya, untuk menggoreng isu HAM untuk bisa menyerang Pak Prabowo atau mendegradasi Pak Prabowo. Kekurangan dari Pak Ganjar ya, karena bukan Pak Ganjar juga, karena itu adalah kekurangan PDIP. Di PDIP itu semua kader dijadikan sebagai pedugas partai. Ini menjadi problem. Dan ini sebenarnya menghilangkan simpati publik ya kepada Pak Ganjar, termasuk kepada PDIP sendiri. Karena saya lihat di masyarakat itu mengatakan, bahwa nanti ya jadi apa namanya, capres boneka gitu, dikendalikan oleh partai, dikendalikan oleh apa namanya, ketua umum. Jadi sangat tidak independen. Dan ini menjadi sebuah kekurangan yang mestinya diperbaiki ya oleh PDIP, maupun oleh Pak Ganjar itu sendiri. Karena tadi pasti akan memicu sentimen yang negatif kepada Pak Ganjar. Kalau tadi udah bicara soal persepsi, tentu belum valid kalau kita nggak bicara soal data. Gimana sih elektabilitas para bakal calon presiden saat ini? Menurut survei yang dilakukan Ipang Wahid Strategik, sejauh ini nama Prabowo Subianto masih mengungguli dua bakal calon presiden lainnya, Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Sementara di kandidat calon wakil presiden, ada sederet nama seperti Rituan Kamil, Erick Thohir, Sandiaga Uno, Mahfud MD, hingga AHY. Menarik untuk dinanti kemana arah dukungan presiden Jokowi. Benarkah? Mendua hati? Karena itu tadi, kemana hati presiden tertuju bisa jadi kesana pula simpati warga berlabuh. Lanjut diskusi di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!